Hai hai guys welcome back to my youtube channel dengan mbak Evi disini hari ini aku akan masak ikan-ikan tanpa muncret-muncret ya dan ikan lezat dan gurih juga oke ini ikan aku berada di negara Rwanda sekarang benua Afrika ini ikan kebetulan disini itu jauh dari laut guys jadi ikannya ikan danau ini kalau di Indonesia namanya ikan nila oke nah ini ikannya aku beli satu kilo ini satu satu kilo gede banget guys 4 euro sekitar 60.000 Oke ini sekitar 60.000 satu begini oke satu kilo ini udah dibersihkan guys udah saya bersihkan ini lebih bersihkan nah yang pertama-tama kita sediakan ada Hai ada bawang putih ada kunyit ada jeruk yang pertama-tama kita taruhkan jeruk oke Hai jeruk ya Oh kini bijinya kita buang supaya gak amis guys oke oke nonton video ini sampai selesai guys karena aku akan memberi tips supaya goreng ikannya tidak muncrat-muncrat oke udah nah terus ini bawang putihnya kita sediakan 3 siung bawang putih terus 1 sendok makan garam terus sama kunyit bubuk oke kunyit bubuk ini manfaatnya untuk menghilangkan rasa amis oke kalau bawang putih untuk menggurikan oke terus kita campur campur guys tidak perlu tidak perlu taruh penyedap rasa yang lain-lain cukup ini aja guys oke oke kita taruh air kita taruh air sedikit saja sedikit jangan bayang-bayang sedikit saja sedikit sedikit sekali oke aduk lagi nah setelah tercampur nah setelah tercampur seperti ini guys kita taruhkan ke dalam yang ini supaya meresap dia bumbunya baru kita diamkan sekitar 15-20 menit oke kalau aku biasanya diamnya itu sampai 20 menit guys supaya bumbunya itu meresap ke dalam jangan langsung digoreng karena bumbunya belum meresap oke oke sampai rata terus dibalik oke jadi jadi didiaminnya 20-15 aku 20 menit sih guys oke nanti ada rumusnya ada resepnya supaya tidak muncrat-muncrat ketika digoreng jangan lupa kita sediakan ini ya wajan atau teflon untuk penggorengan dan api apa apinya gak usah terlalu panas sedang aja dan untuk minyak gorengnya itu harus panas ya guys ya baru dimasukkan oke 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 kita tunggu sekitar 15 atau 20 menit oke guys oke guys tipsnya untuk ikan digoreng tidak muncrat-muncrat itu ini yang pertama-tama kita sediakan minyak goreng yang udah dipanasin ini udah panas ya guys ya kita cek suhunya udah panas terus kita ambil sedikit tepung terigu ya guys ya tepung terigu satu sendok teh kita taruh di dalamnya oke supaya dia tidak muncrat-muncrat ini tipsnya guys nonton video ini sampai selesai dan pastikan wajan atau minyak itu gak boleh kena air sama sekali oke guys itu yang bikin muncrat-muncrat terus semua bahan-bahannya itu gak boleh ada air oke ya kita goreng seperti ini oke nah ikannya udah tadi 20 menit ya guys ya sekarang kita mulai goreng dan bumbunya udah meresap oke pelan-pelan ini ikannya ini 1 kg oke kita masukkan pelan-pelan aja deh oke kita goreng marun banget banget nah dia tidak muncrat-muncrat aku taruh tangan disini tuh dia gak muncrat sama sekali coba liat gak muncrat sama sekali gak kena minyaknya gak ada maksudnya gak muncrat serapannya nih nah tangan aku aman ini deket banget oke tuh nah itu rahasianya supaya goreng ikan tidak muncrat-muncrat minyaknya oke guys sekarang kita udah ini sediakan piring sayunya ini ikannya udah kering banget nih tuh gak lengket juga dia kita pindahkan ke piring tapi jangan lupa ditiriskan dulu oke guys harim banget nah guys sudah jadi deh ikan goreng nila enak tanpa muncrat-muncrat dan tanpa lengket di wajan oke selamat mencoba jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu oke guys bye-bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba